Intro Tarim adalah kota dengan penduduk Bani Alawi terbanyak di dunia Dari kota ini lahir imam-imam besar Zurya Nabi Muhammad SAW Kota Tarim memiliki lebih dari 300 masjid yang memiliki penghafal Al-Quran Dan mufti terbanyak Intro Yang menarik adalah meski disitu didapati semua Zurya dengan jalur Zahabi Turunan Nabi dengan nasab yang keasliannya terbaik Dari seribu tahun penduduk Tarim menganut mazhab Sunni Syafi'i Dan hingga hari ini tetap seperti itu Ada kalah satu dua macam aliran lain mencoba masuk menerobos Tapi berbabat dan tenggelam saat bertemu keteguhan keilmuan kota Tarim wa Ahlaha Tarim itu nama sebuah tempat di Hadromaut, Yaman Kota Sejuta Wali, Medan, Ilmu Tempat lahirnya berbagai ulama-ulama hebat dunia Keturunan Rasulullah SAW Di sana semua wanita yang sudah balik Pasti memakai cadar di muka Nikob atau burko Jadi sangat sukar sekali menjumpai wanita di sana Di pasar-pasar Tarim pun khusus buat laki-laki saja membeli keperluan dapur Pasar di Tarim sangat menarik lain dari semua tempat Di sana mereka sambil menunggu pelanggan sambil menghatamkan beberapa kali Al-Quran Jika tiada pelanggan sesama mereka belajar kitab Menyampaikan ilmu di pasar itu dan di pasar selalu dikemandangkan sulawat Kata seorang ulama Tarim Di pasar Tarim aku dapati ada 200 lebih orang waliullah kekasih Allah SWT Jika di pasar tempat yang sebegitu sudah 200 lebih orang wali Apalagi jika yang berada di masjid-masjid Ketahuilah hanya waliullah SAW dapat mengetahui siapa wali-wali Di pasar apabila mendengar waktu azan terus mereka tutup toko dan berlari pergi ke masjid Jika habis azan mereka masih belum tutup toko mereka akan dibiarkan Dan terus ke masjid tanpa merisaukan tokonya Bila ditanya kenapa katanya adakah dunia lagi penting dari Allah SWT Di pasar tidak ada perempuan disitu Mereka terjaga atau terpelihara suci di rumah mereka Atau di tempat belajarnya Dan laki-laki kebanyakan duduk di masjid-masjid Masjid di Tarim sungguh banyak Baru berapa kilometer sudah ada masjid lagi Dan masjid mereka penuh dengan orang Bahkan waktu sholat tahajud tengah malam pun ramai seperti sholat jumat Siapa yang datang ke Tarim pasti dan pasti tidak mau pulang ke tanah air Karena Tarim bagian kota akhirat Yang mengingatkan kita hanya pada akhirat Di Tarim kalian harus menjaga hati Kenapa? Pernah ada suatu ketika seorang kawan melihat bapak tua yang sedang membersihkan hewannya di pagi hari Lalu kawanku ini terpetik dalam hatinya Bapak ini tak pergi masjid Ini kan sudah mau subuh Tapi pas berlalu di depan bapak itu Tiba-tiba bapak itu menegurnya Katanya jaga hati kamu Terus kawan menangis di dalam hati dan beristighfar Karena dia hanya berkata dalam hati saja Tapi bapak itu bisa langsung tahu Kebanyakan penduduk di Tarim itu bisa tahu isi hati kita Perbuatan kita dan lain-lainnya Karena mereka kebanyakannya wali Allah subhanahu wa ta'ala Nama pun kota sejuta wali Itu hanya sedikit kisah yang lainnya Banyak lagi kisah yang menarik di sana Semoga suatu hari nanti kita dapat jejakan kaki lagi ke sana Amin Allahumma amin Terima kasih telah menonton!